Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 50 Acik, benarkah suhu tanya ku Aiji sedikit kaget dan sama sekali tidak mengira dia mampu melakukannya? Engkau dengarkan penjelasanku selanjutnya. Dan mari sambil kita bergerak, meski akan terasa berat bagimu kelak. Ingat, setelah percakapan kita ini, jangan sekali-kali meninggalkan barisan ini sampai besok, setidaknya sampai sore hari, karena akan berbahaya bagi Iwakang dan Sukmamu nantinya. Jika hanya berkomunikasi biasa, setidaknya waktu pemulihannya hanya sebentar, tetapi melayangkan Sukmamu hingga ke tempat jauh, membutuhkan pemulihan yang tidak pendek, meskipun akan semakin cepat semibuh seiring berjalannya seng waktu. Semakin bertambahnya umurmu, maka bakalan semakin kokoh. Pula emosi dan batinmu, dan otomatis akan semakin cepat juga pemulihanmu kelak. Dan, jangan pernah engkau meninggalkan ragamu di tempat yang tidak aman, penuh gangguan, karena sangat mungkin orang jahat membunuh ragamu dan Sukmamu akan tidak pernah kembali ke ragamu. Catat dan ingat satu hal itu. Baik suhu, tecu paham. Nah, engkau sudah mengerti dengan komunikasi batin, hal yang akan membuatmu tambah matang, tambah tenang dan memperkuat sisi mistis dari iwakangmu. Kelak ke depannya engkau akan paham dengan sendirinya. Kekuatan batin tidaklah untuk dilatih dan dipupuk, tetapi diolah dan dikelolah dari pengalaman keseharian, samadhi yang kusyuk, pengambilan keputusan yang tenang, sikap terhadap persoalan dan masalah hidup, serta sikapmu terhadap sesama, terhadap alam, terhadap hewan dan terhadap semuanya dalam alam semesta. Semakin engkau sanggup menahan diri, memecahkan masalah dengan tenang dan pertimbangan semua sisi, semakin positif sikapmu terhadap sesama dan alam serta hewan binatang, semakin sisi batinmu mengalami kemajuan dan peningkatan. Itulah prinsipnya yang paling dasar dan juga paling utama, Bu Insin Leong. Terlihat berdiam diri sejenak, tetapi tak lama karena segera melanjutkan. Tahapan tadi, juga akan membuatmu mampu untuk melacak dan bahkan menolak kekuatan hitam, kekuatan sihir dan malahan dapat melihatnya sebagai mainan anak kecil belaka. Artinya, melawan sihir sudah bukan sesuatu yang sulit lagi kelak. Harus engkau catat, bukan persoalan sulit membuatmu mengantarkan sukmamu ke tempat manapun, tetapi semakin jauh jaraknya maka akan semakin besar resiko bagimu, karena pemulihannya pun semakin lama. Hal itu terutama karena usiamu dan karena kematangan emosi dan juga pikiranmu. Karena itu janganlah mencoba menghubungi siapapun di tempat yang teramat jauh, karena hanya akan membuatmu letih dan bahkan mengurangi kemampuan iwakang dan tenaga batinmu. Dan ingat, tidak semua orang bermampuan berkomunikasi dengan Kero ini, dan yang mampu pun, tidak semua senang diajak bicara dengan Kero begini, nah, sekarang kita memasuki gua pertapaan suhumu. Benar saja, dengan sukmanya, kok Aiji kemudian diantarkan untuk memasuki gua pertapaan suhunya. Tidak ada yang berbeda drastis, masih tetap sama seperti ketika dia dulu. Meninggalkan gua itu, setahun lalu atau mungkin ebi. Tetapi, dia tidak dapat menyentuh sesuatu apapun. Raga suhumu berada di ruang samadhi, tetapi benda peninggalan suhumu akan engkau temukan beberapa hari ke depan di meja ruang samadhi. Ruangan dan juga tempat ini ku tinggalkan untukmu, tetapi jika engkau tidak berkenan, engkau boleh mewariskannya kepada toa suhumu. Khususnya tiga ruangan pribadi suhumu ini, tempat-tempat lain masih banyak dan boleh engkau beritahu saudaramu yang lain. Khusus tiga ruangan ini, selain kalian berdua, jangan ada yang datang menempati tempat suhumu ini lagi, engkau harus mengingat hal itu muridku, dan jangan sekali-kali kalian melanggarnya. Baik suhu, tecu mengingat pesanmu itu. Dan sekarang, mari, sudah saatnya kita kembali ke tempat ragamu berada. Semua hal terakhir yang perlu ku beritahu sudah ku sampaikan kepadamu. Untuk kembali ke ragamu, bukanlah masalah yang sulit sebenarnya, karena cukup hanya dengan mengenangkan tempat itu dan biarkan sukmamu melayang menuju tempat tersebut. Mari sekalian engkau mencobanya. Dan benar memang, karena tidak berapa lama kemudian, mereka pun sudah tiba di tempat di mana raga Kuaiji berada. Tetapi, mereka masih lanjut bercakap-cakap, dan memang melanjutkan beberapa percakapan antara mereka, suhu dan murid. Masih banyak yang mereka percakapkan sampai pada akhirnya, mereka pun menutup komunikasi betin yang rada berat itu. Bu In Sin Leong berkata kepada Kuaiji dengan nada suara berbeda. Muridku, semua sudah cukup. Semua yang perlu gunaku sampaikan sudah engkau dengarkan langsung. Terakhir, memasuki kembali ragamu, ini juga bukan persoalan berat. Karena cukup dengan mendekati ragamu dan mengembalikan keinginan-keinginan ragawi, dan engkau kembali ke tempatmu sebagaimana biasanya. Tapi, sekali lagi ingat, jangan melakukannya secara sembarangan. Kecuali bercakap untuk hal-hal pendek dan penting, selebihnya hindari. Ingat bagaimana memutpuknya, tak perlu melatihnya, tetapi seringlah bersamadi dan memecahkan masalah secara adil dan untuk kepentingan orang banyak. Orang lain melatih ilmu batin untuk tujuan berbeda, dan mereka berubah menjadi manusia yang berbahaya dengan memiliki ilmu hitam, tetapi engkau memiliki kemurnian hatimu dan memiliki tandingan yang mumpuni atas ilmu hitam itu. Muridku, suatu waktu kelak, ketika engkau menemukan anggota keluargamu, berbuatlah yang wajar dan sejauh ini, samsuhengmu sudah ku tetapkan menjadi walimu. Dia adalah orang tua bagimu, hormatilah dia selalu, karena dia pun menganggapmu lebih dari sutainya, tetapi memperlakukanmu bagai anaknya sendiri. Meski tak memiliki keluarga dekat, tetapi engkau memiliki saudara seperguruan yang mengasihi seperti engkau adalah anak ataupun adik mereka. Ini hal yang mesti engkau syukuri. Baik suhu, tecu akan mengingat semua pesan dan pelajaran dengan baik. Tecu bersumpah untuk tidak membawa hal yang memalukan bagi perguruan dan bagi suhu sendiri dan sesama saudara seperguruan. Baiklah, terima kasih muridku. Dan, siaulim sie adalah akar kita, jangan pernah membiarkan kulil itu dicemari orang lain. Janganlah sampai dipermalukan pihak lain tanpa kita berbuat apa-apa. Nah soal siaulim sie masih ingatkah engkau dengan jurus pamungkas temchi sintong, kim kong chie dan tai lo kim kong chiyang yang pernah suhu muuraikan dahulu. Apakah maksud insu adalah jurus liutian jiu, tangan langit mengalir dari temchi sintong, gerak ken liong chiu, gerak menabas naga, dari tai lo kim kong chiyang dan jurus hut kong. Boh chiyang, sinar buddha memancar luas, dari kim kong chiyang yang maha hebat dan dilarang oleh insu untuk dipergunakan jika tidak terkait dengan urusan siaulim sie. Jika ketiga jurus itu yang dimaksudkan insu, maka memang benar, ketiganya selalu tergores dalam ingatan tecu dan malah menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya selama ini, jawab ko ai ji dengan lancar atas pertanyaan insunya. Dan ingatkah engkau tentang ulasan atas jurus sam liong toh chiu, tiga naga berebut mustika, jika seandainya ketiga jurus itu dapat dipadukan dan dijadikan satu maha jurus yang luar biasa? Tecu mengingatnya dengan jelas insu. Nah, Jika engkau merangkai ketiga jurus tadi dan kemudian mampu memainkannya menjadi satu, bahkan juga menyelipkan juga jurus sam liong toh chiu, maka engkau sudah hamat hebat. Suhumu tidak akan menjelaskan dan mengajarimu, tetapi engkau mesti mempelajarinya dan meyakinkannya. Meski demikian, engkau belum akan dapat disebut hebat, karena sesungguhnya ada yang perlu engkau lakukan sambil mengukur kepandayanmu. Jurus keempat atau sam liong toh chiu merupakan jurus paduan ketiga jurus sebelumnya, tetapi jika engkau mampu merangkai. Jurus baru, jurus kelima dengan memanfaatkan keistimewaan ketiga jurus awal, serta ditambah dengan kombinasi iwakang pendorong yang berbeda-beda maka engkau lebih hebat lagi. Sesungguhnya, jurus itu jika engkau temukan, akan memiliki khasiat berbeda-beda sesuai dengan iwakang pendorongnya, akan berbeda jika engkau menggunakan POU TE PWEAP HIAN KANG dengan menggunakan TOAP PANYU HIAN KANG, juga berbeda jika menggunakan ilmu gabungan. Dengan iwakang LEM HEI SINI SUBOMU, juga pasti berbeda khasiatnya. Hanya, iwakang kita, berhasiat penuh dalam hal pengobatan dan penyembuhan, entah jika iwakang yang lain yang mendorongnya, sampai di sini penjelasan Bu AIN SIN LIONG terputus, jeda hingga beberapa saat baru kemudian dan melanjutkan lagi. Muridku, tetapi suhumu akan lebih bangga lagi, dan engkau menjadi lebih hebat lagi jika berhasil menemukan jurus penangkal atau jurus anti atas kombinasi ketiga jurus atau empat jurus tersebut dengan variasi ilmu iwakang pendukungnya. Artinya, engkau temukan jurus atau ilmu anti atas ciptaanmu sendiri itu, karena dengan ide dan perspektif Pat Bin Lin Long yang engkau pelajari, engkau mestinya mampu. Hal ini, sedang ada orang yang melakukan, maka perlu engkau camkan, dua hal setelah. Menemukan jurus kelima adalah, cari penangkal jurus kelima dengan hasanah ilmu lain yang engkau miliki. Dan terakhir, jurus atau ilmu yang engkau ciptakan guna melawan ilmu atau jurus yang juga pernah suhumu ciptakan, haruslah engkau juga temukan penawarnya. Dan terakhir, muridku, temukan jurus itu dalam hasanah ilmu-ilmu suhumu ini, itulah penghormatanmu atas semua ilmu siau lemsie dan ilmu yang engkau terima dari suhumu. Jika engkau mampu menciptakan tiga jurus tersebut, maka barulah engkau bisa disebut berhasil dengan semua potensi dan temuanmu yang serba mujijat itu. Bahkan boleh dibilang, dengan care itu engkau akan dapat sedikit atau mungkin banyak, menyelamatkan dunia persilatan dari badai dan perahara yang bakalan timbul kelak. Tanda petik. A.C.H. Insu, apakah engkau pikirkanlah itu kelak muridku, karena sesungguhnya engkau bisa, terutama karena engkau bebas serta memiliki banyak pengetahuan tata gerak dan ilmu silat yang lain. Dan itu semua bermanfaat amat besar bagi dirimu dan kelak juga bagi banyak orang dan rimba persilatan Tionggoan. Tugas suhumu ini adalah membuka pandanganmu seluasnya guna menciptakan yang baru melalui semua potensi dan kemampuanmu yang memang menjadi bakatmu. Baik Insu, Tecu akan mengingatnya dan mengusahakannya. Ko Aiji menjawab meski masih butuh mencerna banyak ucapan dan pesan suhunya itu. Ingatlah, setelah percakapan ini, maka suhumu akan melakukan perjalanan ke Siong San dan berada di sana sampai ajal menjemput. Umur suhumu tidak akan sampai pada kedatangan Tiga Maha Besar, jadi tidak perlu beritahu ini kepada siapapun mengenai kepergian suhumu. Bahkan termasuk juga semua saudara seperguruanmu. Biarlah mereka tahu dan menganggap bahwa suhumu sudah tutup mata. Nah, ingat dan coba lakukan apa yang kupesankan khusus untuk jurus pamungkas masing-masing ilmu pusaka Siaulim Siye, karena di sana banyak yang rahasia dan tersembunyi, namun perlu engkau lakukan. Selamat tinggal. Ko Aiji tidak sempat lagi berkata apa-apa karena tiba-tiba bayangan tubuh suhunya menghilang begitu saja bagaikan asap. Dan setelah suhunya menarik diri dari komunikasi khusus dengannya, Ko Aiji pada akhirnya mencoba kembali masuk ke raganya dengan mengenangkan rasa letih dan lelah. Dan benar saja, sebentar kemudian dia sudah berada di raganya sendiri dan merasakan keletihan yang jauh berbeda dengan biasanya. Menurut suhunya, adalah lebih baik buatnya untuk beristirahat. Terlebih dahulu, karena memang benar dia merasakan keletihan yang amat sangat. Maka sebentar saja, dia pun tenggelam dalam tidur, lupa diri dan tidak tahu apa yang terjadi selama tidurnya. Dia tidak tahu, bahwa sejak sore hari Kang Xiaohang kalang kabut mencarinya, bahkan dia juga memasuki barisan pembingung Sukma dan mencarinya ke sana kemari tetapi tetap saja tidak menemukan siapapun. Kang Xiaohang sudah memeriksa semua sudut barisan, tetapi tetap saja tidak menemukan siapapun juga, tidak menemukan Ko Aiji. Bertanya kepada semua orang, tak satupun yang pernah melihat Ko Aiji, termasuk semua kakak seperguruannya. Bahkan ketika semua kakak seperguruannya ikut mencari, mereka tidak menemukan apa-apa dan tidak menemukan siapa-siapa. Karena itu, mereka pun membiarkannya, tetapi Kang Xiaohang tetap penasaran dan terus mencari. Dia memiliki keyakinan bahwa Ko Aiji berada dan bersembunyi dalam barisan, tetapi dia merasa heran karena merasa sudah mendatangi semua sisi barisan tapi tak menemukannya. Kang Xiaohang masih sibuk terus mencari hingga keesokan harinya, tetapi saat itu muncul dua orang baru dan bertemu dengannya. Keduanya adalah murid Jit Yang Sin Sian Pek Ciu Ping, yakni Bun Siok Han dan Bun Kua Siang, kedua pemuda. Gagah perkasa yang memasuki Tian Chong Pei setelah melaksanakan tugas dari suhu mereka. Seperti biasa, adalah Bun Kua Siang yang selalu dengar-dengaran dengan Toa Ko-nya, Bun Siok Han. Dan saat mereka bertemu dengan Kang Xiaohang adalah ketika mereka berjalan memasuki lembah menuju rumah utama Tian Chong Pei. Seng gadis manis pada saat yang sama sedang mengkal hatinya karena belum juga menemukan di mana keberadaan Ko Aiji. Wajar ketika bertemu dia sedang bermuram durja. Selamat bertemu Ko-nya, kami dua bersaudara si Bun baru tiba dan mencari suhu kami di sini. Siapakah gerangan Ko-nya dengan hormat dan sabar Bun Siok Han menyapa? Kang Xiaohang? Apalagi Bun Siok Han menyadari bahwa mereka berada di lokasi perguruan susuk mereka. Malas Aceh, kalian cari saja sendiri, balas Xiaohang sambil berlalu dengan wajah ditekuk, kesal dan sedang tidak dalam suasana hati yang gembira. Maklum, orang yang dia cari entah berada di mana. Padahal, dia sudah mencari sekian lama, dan tetap tidak menemukan Ko Aiji. Keadaan dan sambutan yang luar biasa dan amat tidak ramah itu membuat kedua pemuda itu terperangah, tetapi tidak membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak patut. Hanya terganggu saja dengan sikap dan kelakuan tak bersahabat dari si gadis. Melihat Kang Xiaohang berlalu dengan wajah yang tidak enak dipandang, kesal dan berwajah kelam mengundang kekiseruhan yang tidak disengaja. Adalah Bun Kua Siang yang jadi bingung kenapa mereka sampai dimaki, padahal tak ada hujan tak ada panas. Dan dia berbisik kepada To Ako-nya dengan suara lirih. To Ako, sungguh sayang ya, cantik tapi seperti perempuan gunung saja, sungguh tak punya dan tak mengenal sopan santun. Sambil berbisik demikian dia menjejeri langkah Bun Siok Han yang terus memasuki lembah. Tetapi, celaka, rupa-rupanya bisikannya itu terdengar oleh Kang Xiaohang yang sontak menjadi murka dan berbalik menghadapi kedua pemuda yang belum jauh berlalu. Terdengar dia buka suara dalam nada tak menyenangkan. Hei, kalian berdua pemuda buntung tak tahu diuntung, tak punya metu dan sopan santun, apa yang kalian bisik-bisikan tadi mengenai diriku hayo, mengaku jika memang laki-laki jantan, lengkinya dengan penuh emosi dan mengagetkan Bun Siok Han maupun Bun Kua Siang. Tapi si Dogol hanya tersenyum dan tanpa takut sedikit pun dia berkata lagi. Cantik tapi tidak punya sopan santun, persis perempuan gunung, Bun Siok Han menahan lengannya dengan maksud agar diam dan tidak mencari persoalan dengan orang yang masih asing itu. Tetapi, mana kuas yang paham dengan maksud Bun Siok Han itu? Yang ada malah kalimatnya yang jujur dan membuat Kang Xiaohang tambah murka dan marah. Apa engkau memakiku sebagai perempuan gunung sungguh kurang ajar, kalian berdua perlu diberi hajaran keras. Tanda petik. Desis Kang Xiaohang yang terlihat semakin tak mampu untuk menahan emosinya lebih jauh lagi. Apalagi karena dia melihat wajah dan ekspresi tak berdosa dari Bun Kua Siang. Sungguh mengesalkan dan membuat emosinya semakin tersulut. Sudah demikian tega mengejeknya, tetapi wajahnya seperti wajah orang tidak berdosa, padahal kata-katanya tadi sungguh hamat mengesalkan dan menyakitkan. Hehehe, memang dia, belum lagi Bun Siok Han mengajukan permohonan maaf, telah kasih dogol kuas yang lebih dahulu dengan polos mengiakan makian yang diulang oleh Xiaohang tadi. Bangsat, terima hajaranku, senta dan teriak Kang Xiaohang, marah dan murka serta langsung menyerang, serabutan. Dan asal saja, tetapi dalam keadaan marah, dia menyerang dengan kekuatan yang cukup hebat. Tanpa dapat menahan emosinya lagi Kang Xiaohang menerjang dan langsung menggunakan pukulan hebat memukul Bun Kua Siang yang paling dia murka itu. Tetapi, Bun Kua Siang mana mau dipukul begitu saja oleh seorang gadis? Meski dia enggan melawan ataupun memukul balik, tetapi dia pun jelas enggan untuk dipukul begitu saja oleh Kang Xiaohang yang sudah murka. Karena itu, dia pun mengelak dengan gesit, meski segera jelas jika dia belum segesit Xiaohang. Melihat gerakan lawan yang tidaklah cukup cepat menurutnya, Kang Xiaohang membuka serangan baru dan mengejar kemana Kua Siang pergi dengan ukulan-ukulan yang hebat. Kang Xiaohang seperti melupakan, bahwa pada saat itu kemajuan dan kemampuan iwakangnya sudah cukup hebat. Maka, pada saat dia berhasil memukul, dia menjadi sadar dan menyesal. Buk, luar biasa kuat pukulannya, tetapi Kua Siang hanya terdengar tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kuat juga pukulan si perempuan Gunung Toako, hebat, hebat, sambil berkata demikian, tidak nampak sedikitpun bahwa dia terluka, meski pukulan Xiaohang tadi bukanlah Pukulan dengan kekuatan ringan. Kang Xiaohang sampai tidak percaya dengan pandangannya. Ataukah kepandaian pemuda itu sama hebatnya dengan Kua Iji kenapa dia sampai tidak terluka sama sekali pikirnya ngeri. Atau, bisa jadi kekuatan pukulanku yang masih terbatas, terka dia lagi dan kemudian merasa panas dan emosinya naik lagi dan langsung menyerang dengan jurus-jurus baru mengejar dan mencecar Kua Siang. Jelas dia mengerahkan kekuatan pukul yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Dan Kang Xiaohang menyerang dengan ilmu-ilmu lembah cemara, tetapi seperti juga tadi, dia dihadapi Bun Kua Siang dengan sangat baik. Berapa kali lagi terpukul, tetapi tetap saja tidak ada efeknya, tidak terluka dan tidak terlihat kesakitan. Seperti hanya mengusap-usap tempat yang terpukul dan tidak membuatnya terlempar atau apalagi terluka berat. Dan, tertawanya yang terkekeh-kekeh membuat Xiaohang bertambah panas, bertambah emosi, bertambah murka dan kini mulai menyerang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Xiaohang kini mulai tidak peduli apakah si Dogol terluka nantinya atau tidak, hatinya sudah sangat terbakar oleh emosi, amarah dan juga rasa penasaran. Awas engkau pemuda bodoh! Hehehehe! Serangan beruntun Xiaohang disambut dengan ketawa yang menyakitkan kuping dan hati Xiaohang. Sayangnya dia tidak mengenal Kua Siang, jika kenal, dia mungkin tidak perlu sepenasaran pada saat ini, dan tidak perlu menyerang sehebat itu kepada Kua Siang. Karena Kua Siang entah mengapa memiliki kekebalan yang amat hebat meski memiliki kemampuan Iwakang yang masih terbatas. Tetapi, soal Kua Kang, sampai Kua Iji sendiri merasa kewalahan dan tidak mampu menembus beses kekebalan Kua Siang dengan ilmu pukulan. Apalagi seorang Xiaohang yang baru mulai menguasai Iwakangnya, mestinya lebih tidak mampu lagi menembusi perisai kekebalan mujijat Kua Siang. Buk, buk, buk! Kembali tiga buah pukulan berat bersarang di tubuh Bun Kua Siang, tetapi tetap saja tidak mampu mengapa-apakannya. Benar Kua Siang terdorong mundur dan bahkan sampai terhuyung-huyung. Tetapi, malah membuat Keng Xiaohang justru tambah panas karena yang terdengar adalah Hehehehe, serang terus, serang dan terus pukul sekuatmu. Ini seperti dielus-elus saja, engkau harus lebih kuat lagi dalam memukulku Nona, dan harus lebih bertenaga lagi, baru terasa. Ketawa yang dirasa atau didengar menyindir dan mengejeknya itu membuat dia makin panas dan sakit hati. Ketiga pukulan tadi yang dilepas dengan kekuatan tujuh bagian Iwakangnya, tetapi Kua Siang tetap saja tertawa-tawa dan tidak nampak terluka, meski tadi terdorong sampai dua langkah, bahkan sempat sampai terhuyung-huyung. Keadaan itu membuat Keng Xiaohang jadi tambah semangat memukul, menerjang dan terutama karena dia senang saat melihat ternyata bisa juga si Dogol kena pukul dan terdorong mundur. Kowonio, sudahlah, cukup karena adekuasi yang tidak akan terluka dengan malam pukulan apapun, tadi hanyakan-hanyalah kesalahpahaman belaka. Kami sedang mencari susuk Chu Yinglun dan suhu kami yang sudah berada di sini sudahlah. Cukup sampai di sini saja. Kaget juga Xiaohang mendengar bahwa ternyata kedua pemuda yang tadi dia hadapi dengan sinis, ternyata adalah ponakan murid pamannya. Wa-a-a-a sungguh bisa tambah berabe urusan ini kalau begitu, desisnya. Tetapi, amarahnya masih meluap, karena itu untuk mengurangi rasa penasarannya, dia kemudian melepas dua pukulan terakhir yang benar saja, Bun Kua Siang membiarkannya. Duk-duk. Tetapi, seperti pukulan-pukulan sebelumnya, tetap saja tidak membawa pengaruh sedikitpun bagi Kua Siang. Tetapi, Xiaohang mulai bisa mengendalikan diri dan tidak mau terlibat urusan yang tak jelas, apalagi karena kedua pemuda itu ternyata adalah ponakan murid pemilik Tian Chong Pei. Bisa gawat pikirnya. Dan sesaat kemudian dia pun menghentikan serangannya. Tetapi, wajah dan sinar matanya masih menyala, tanda masih dikuasai oleh amarah. Hanya karena terpaksa dia baru menahan diri dan berbicara. Kou Niyok, maafkan adikku Kua Siang ini, dia memang tidak pernah bergaul, tetapi hatinya sangat baik dan sangat polos. Dia sudah kangen dengan sahabat baiknya, yakni Kou Aiji yang berjanji untuk bertemu di seikitar gunung Tian Chong San sini. Selain itu, memang, Susiok bersama Suhu dan para supek dan bibir guru sudah pada berkumpul semua di Tian Chong Pei sini. Maka, sekali lagi, mohonlah maafkan kami berdua kakak beradik. Jika memang sudah sempat membuat Kou Niyok menjadi marah dan terpaksa memukulnya. Hehehe, iya, benar toh aku, maaf, maaf Kou Niyok aku salah. Aku salah, bukan begitu yang benar toh aku. Melihat keadaan dan gaya bicara Kua Siang, semua amarah dan kekesalan di wajah Kang Xiao Hang entah mengapa lenyap seketika. Tidak salah lagi, pemuda yang dilawannya tadi memang sepertinya rada terganggu pikirannya atau jikap pun tidak. Mental atau emosinya sedikit agak kurang beres. Berkelahi dengan orang seperti itu, menjadi bodoh dan sangat memalukan dirinya justru. Karena sama saja dengan menganggap si Dogol adalah waras. Dan dia pun menjadi malu sendiri. Apalagi ketika mendengar bahwa si Dogol adalah kawan akrab atau kawan baik toakonya, Ko Aiji. Tetapi, dasar cerdik dengan lues dia pun berkata. Namaku Kang Xiao Hang, dan siapa pula namamu? Tanyanya langsung kepada Bun Kua Siang yang menatapnya dengan pandangan ganjil, antara jahil, ataupun tidak punya perasaan tertentu. Hahaha, namamu sungguh sangat indah. Aku, aku Bun Kua Siang, adik toakoku itu, jawab Kua Siang yang semakin. Meyakinkan Xiao Hang bahwa pemuda itu memang tidak waras meski nampaknya baik-baik saja. Karena itu, kemarahan Xiao Hang langsung turun drastis. Baiklah, senang berkenalan dengan kalian berdua. Tapi, ecah, kalian benarkah adalah sahabat baik Ko Aiji? Tanya Xiao Hang yang tiba-tiba bermaksud untuk berbaik-baik dengan kedua pemuda ini. Ko Aiji, mana dia terdengar kuas yang menyela, tetapi Bun Siok Han cepat menarik lengannya dan berkata, Yang benarko Aiji adalah susok kami, tetapi karena umurnya jauh di bawah kami, maka dia senang saja menganggap kami sebagai sahabat, berkata Bun Siok Han dengan suara halus tetapi jelas. Oh, baiklah, aku malah sedang mencari-cari dia itu, entah ngumpet di mana dia sejak kemarin sore. Oh, baiklah Ko Aiji, kami akan mencari suhu dan para susok terlebih dahulu. Kami berdua mohon diri. Baiklah, aku pun akan terus mencarinya. Aceh, dia sudah menjadi baik To Aiko dan cantik pula. Hahaha, desis kuas yang yang meski terdengar oleh Xiaohang tetapi kini dia tanggapi dengan senyum dan tidak lagi menjadi marah. Kang Xiaohang membiarkan mereka berdua dan tidak lama kemudian Bun Siok Han dan Bun Kuas Yang kakak beradik bertemu dengan suhu dan para susok serta bibir guru mereka. Di mana keduanya, tentu saja lewat Bun Siok Han sambil melaporkan hasil kerja keduanya selama beberapa hari terakhir ini. Kehadiran mereka berdua, Bun Siok Han dan juga Bun Kuas Yang, membuat suasana di Tian Chong San menjadi semakin ramai. Sore hari menjelang malam, Ko Aiji akhirnya sadar dan merasa tubuhnya menjadi sangat segar. Bahkan semangatnya juga terasa membuncah. Dia mengenangkan semua percakapan dengan suhunya dan berbahagia sekaligus bersedih. Bersedih karena percakapan semalam adalah percakapan terakhirnya bersama Seng Suho yang hari ini sudah berangkat menuju Siong San tetapi dia menjadi gembira karena kembali memperoleh ilmu yang baru, sebuah ilmu kebatinan yang dia amat sukai, karena bisa berbicara dengan orang lain dalam kera yang luar biasa. Setelah dia sekali lagi mengembalikan kebugaran, dia pun berjalan keluar dari barisan itu, dan dia menemukan semua saudara seperguruannya sedang berlatih. Dan ada lagi sesuatu yang membuat Ko Aiji merasa bahwa pagi itu sangatlah indah, yakni karena dia menemukan dua bersaudara Bun Siok Han dan Bun Kua Siang. Dia bertemu mereka berdua yang saat itu sedang berada di depan gua tempat semua Suheng dan Suci tinggal selama ini. Dia pun sontak berperjalan mendekati mereka, tetapi adalah Bun Kua Siang yang dengan cepat menyadari kehadirannya dan kemudian menyambutnya dengan suara gembira. Aceh, Ko Aiji, ternyata benar engkau berada di sini Suhu. Mencarimu tadi, tapi ku katakan engkau sedang bersembunyi, hahaha, terdengar yang suara Kua Siang menyambut kedatangan Ko Aiji. Aceh, engkau Kua Siang, bagaimana kabarmu sekarang? Baik, baik Ko Aiji, dan bagaimana dengan engkau? Aku pun baik, selamat bertemu bunto aku. Aceh, tidak berani Siao Su Siok, Suhau nanti memarahiku. Balas Bun Siok Han, dan tentunya dia memang berbeda dengan adiknya Bun Kua Siang. Dia tidak berani untuk memanggil Ko Aiji dengan nama belaka, tetapi memanggilnya sebagai Siao Su Siok. Kua Siang memang lebih bebas, maklum. Hai, suasana pagi yang seindah dan secerah ini, bagaimana jika kita berlatih saja dulu? Kua Siang, apakah engkau masih berani adu pukulan dan berlatih bersama seperti dulu ajak Ko Aiji? Yang segera disambut dengan tawa oleh Kua Siang, dan dia pun menyambut dengan sangat antusias. Bun Kua Siang memang selalu ingin berlatih dengan Ko Aiji, karena Ko Aiji sering membuat dia merasa bahwa pukulan lawan menyakitinya. Yang lain, susah. Aha, bagus, aku sudah merindukan gebukanmu Ko Aiji, mari, mari kita aduk pukulan biar tulang-tulangku ini bisa lebih diregangkan. Dan engkau, tuanku, apakah engkau ingin ikut bersama untuk kita berdua mengeroyok Ko Aiji, tanggung hasilnya lebih baik dari maju sendiri, hahaha dengan bebas dan merdeka kuas yang menyatakan keinginannya, beda dengan Bun Siok Han yang jelas ingin tetapi mengungkapkan dengan care yang malu-malu. Bun Siok Han memang paling senang berlatih dengan Ko Aiji, karena paman guru yang paling kecil ini suka sekali memberi. Petunjuk. Dan setiap petunjuknya sangatlah bermanfaat bagi perkembangan ilmunya. Karena itu, dia pun mengiakan dan tak lama kemudian, mereka berdua, Bun Siok Han dan Bun Kua Siang sudah bersama mengerubuti Ko Aiji. Ko Aiji yang sedang senang suasana hatinya meladani keroyokan itu dengan sekali-sekali seperti biasanya, memberi petunjuk kepada Bun Siok Han. Tetapi menghadapi Bun Kua Siang dia masih tetap terkejut karena kekuatan Gua Kang Mujijat yang membuat pemuda dogol itu entah mengapa kebal. Kekebalan yang tidak normal sebenarnya. Baik menghadapi Totok Han ataupun juga serangan Iwa Kang yang kuat, Bun Kua Siang tetap saja hebat. Memang ketika terkena pukulan Ko Aiji dia terlihat sedikit meringis kesakitan, tetapi sampai sebegitu saja, karena di lain saat dia kembali sudah mengejar dan mencecar Ko Aiji dengan pukulan-pukulan dan terjangan yang membawa hawa pukulan luar yang hebat. Dia jadi seperti tidak ada matinya, dan kekebalannya benar-benar perlindungan yang mujijat baginya. Lebih berbahaya lagi, karena pukulan-pukulan dengan tenaga Gua Kangnya beratnya minta ampun, sulit mendapat tandingan untuk dewasa ini. Sayangnya, dia lemah dalam Iwa Kang dan otomatis, juga kecepatannya tidak terlampau istimewa. Yang paling beruntung adalah Bun Siok Han yang bertarung lepas dan memperoleh petunjuk-petunjuk yang sangat berharga baginya. Padahal, sejak Ko Aiji pulang dari tempat suhunya, kemampuannya sendiri sudah meningkat hebat karena banyak menerima petunjuk dari Siok Su Sioknya ini. Seperti yang terjadi sekarang, dia pun adalah pihak yang paling banyak diuntungkan, karena berkali-kali Ko Aiji secara sengaja memberinya petunjuk dalam beberapa jurus menyerang dan bertahan. Pada prakteknya, pertarungan sekali ini pun, meski tajuknya mengeroyok, tetapi mereka tetap tidak dapat mendesak Ko Aiji. Malahan, beberapa kali dia didesak dan bahkan secara sengaja kemui dan dilepaskan oleh Ko Aiji, karena jika tidak, dia terancam terluka. Maka adalah lebih tepat bagi Bun Siok Han untuk disebut sedang berlatih bersama Ko Aiji dan Kua Siang. Mereka bertarung atau tepatnya berlatih bersama dalam suasana nari yang gembira, di mana Ko Aiji tidak pelit membimbing Bun Siok Han, dan juga tidak ragu memukul Bun Kuas yang sekerasnya. Tetapi, setelah sekian lama, akhirnya Ko Aiji merasa cukup, dan dia pun berkata kepada kedua keponakan muridnya itu, Sudah cukup, sudah cukup. Dan ketika mereka akhirnya berhenti bertarung, Ko Aiji memandang Bun Siok Han dan kemudian berkata dengan serius. Engkau sudah maju cukup jauh Siok Han Sutit, jika engkau terus berlatih seperti sekarang, kemajuanmu pasti akan tidak terbatas. Semoga semua petunjukku tadi dapat engkau pahami dengan baik. Tanda petik. Terima kasih Su Siok. Jawab Bun Siok Han tulus, dia semakin percaya dan takjub dengan kehebatan Su Sioknya, terutama juga kebaikan dan ketulusannya yang tidak mempersoalkan apa yang mereka alami dulu. Nah, aku ingin mengajak Bun Kuas yang berjalan-jalan ke hutan, apakah engkau ingin ikut serta Siok Han Sutit tanya Ko Aiji? Silahkan Siok Su Siok, kebetulan saat ini semua petunjuk Su Siok masih kuingat dengan jelas, jadi ingin kulanjutkan berlatih, jangan sampai terlupakan dan aku pasti akan sangat menyesal kalau terlupa, berkata Bun Siok Han menolak ajakan Ko Aiji, dan memang alasannya sangat masuk di akal. Karena itu, Ko Aiji kemudian mengiakan sambil tersenyum dan kemudian berkata kembali kepada Bun Siok Han dengan suara senang. Baiklah, biar hasilnya ku tengok nanti, mudah-mudahan kesempatan lain engkau boleh ikut serta. Nah, kami pergi dulu Bun Sutit, ajak Ko Aiji yang langsung dengan gembira disambuti oleh Kua Siang. Baik Su Siok, pasti akan berlatih serius dan selalu menunggu petunjuk untuk bisa maju lebih jauh lagi kelak. Sahut Siok Han. Sementara Kua Siang sudah dengan gembira mengikuti Ko Aiji berjalan pergi. Ko Aiji berjalan berdua dengan Bun Kua Siang, pemuda polos yang terlihat sangat gembira karena diajak berjalan bersama oleh Ko Aiji. Dan sebagaimana dugaan Ko Aiji, memasuki barisan rahasia sama sekali tidak membuat Bun Kua Siang jadi takut dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hal ini semakin memperkuat semua dugaannya, bahwa pengaruh terhebat dari barisan itu memang kepada mereka yang tegang dan tidak siap. Atau terutama mereka yang memiliki maksud dan niat yang kurang baik dan jahat. Karena itu, pengaruh terhadap Kua Siang yang polos atau tidak mengkhawatirkan banyak hal, justru menjadi sangat minimal. Atau bahkan nyaris tidak berpengaruh sedikit pun. Bun Kua Siang tetap berlaku dan bertindak tanpa ada pengaruh apa-apa atas dirinya. Ko Aiji sampai geleng-geleng kepala dengan temuannya tersebut dan bukan main kagumnya kepada suhunya yang menciptakan barisan dengan kekuatan aneh seperti itu. Ko Aiji ternyata membawa Kua Siang untuk menemui monyet-monyet teman Ko Aiji di Tian Chong San, dengan sebelumnya melalui barisan pembingung Sukma. Ko Aiji memahami bahwa Bun Kua Siang, sama seperti dirinya, kelihatannya memiliki hubungan yang baik dengan monyet, dan bahkan mungkin juga mampu berkomunikasi ataupun bercakap-cakap dengan mereka. Dan memang, intuisinya itu ternyata benar dan terbukti kemudian. Ketika kawan-kawan monyetnya pada datang dan mengerumuninya, mereka tidak merasa risih dan curiga dengan Kua Siang. Bahkan gembira memperoleh teman baru yang juga memahami mereka dan malah bisa juga berkomunikasi dengan Kera berbeda. Karena beda dengan Ko Aiji, Bun Kua Siang berbicara atau berkomunikasi dengan kawanan monyet dalam jenis bahasa yang lain. Yang jelas, Kua Siang dan para monyet mampu berkomunikasi satu dengan yang lain. Lucu jadinya, karena jika Ko Aiji bercakap dengan bahasa monyet, dan gayanya lucu karena beda dengan nada serta volume suara manusia, maka Kua Siang dengan bahasa-bahasa isyarat, atau dengan gerak tangan dan juga kepalanya. Tetapi yang pasti, dia pun memiliki hubungan dan ikatan yang kuat dengan monyet-monyet, sehingga mereka bisa menikmati Siang itu dengan ramai dan bahkan riang gembira. Mereka dilayani oleh sahabat-sahabat monyet mereka bagai raja. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, Ko Aiji mengajukan sebuah permintaan kepada kawan-kawan monyetnya itu. Yakni permintaan untuk sekiranya mereka semua dapat membantu menemukan jalan kebalik tebing pintu masuk menuju gua pertapaan suhunya terdapat. Dan hal itu langsung saja disanggupi kawan-kawannya dan meminta waktu beberapa hari untuk memberi tahu Ko Aiji hasil penelitian dan pencarian mereka. Sementara di sisi lain, Kua Siang terlihat bercengkerama dengan monyet-monyet lain, dan dilihat dari sisi dirinya saat itu, maka memang, dia lebih mampu berkomunikasi dengan monyet ketimbang dengan manusia lainnya. Aneh, tetapi memang begitu keadaannya. Menjelang malam, Ko Aiji kembali ke Tian Chong Pei, tetapi setelah mengantarkan Kua Siang, dia tidak ikut bergabung makan malam dengan semua orang di Tian Chong Pei yang semakin ramai itu. Sebaliknya, karena sudah merasa cukup ketika bersama kawan-kawan monyetnya, dia pun kembali memasuki barisan pembingung Sukma untuk mempelajari jalur-jalur rahasia yang diturunkan suhunya semalam sebelumnya. Seperti misalnya, ruang khusus yang diciptakan dan membuatnya tidak dapat ditemukan oleh Xiao Hang malam sebelumnya. Padahal, suhunya masih menyimpan empat titik dan tempat yang amat rahasia lainnya dalam barisan tersebut. Dan pada malam kedatangannya ini, adalah tempat-tempat rahasia itulah yang ingin ditemukan Ko Aiji dan sekaligus dipelajarinya secara lebih baik. Benar saja, setelah tiga jam berusaha secara serius, dia sudah berhasil mengetahui dan menemukan rahasia tiga ruang atau sebenarnya titik rahasia dalam barisan itu. Ketiganya memang sulit untuk ditemukan, membutuhkan kecermatan serta juga kemampuan membayangkan untuk dapat menemukannya. Selagi Ko Aiji berusaha keras untuk menemukan sisa dua titik atau ruang rahasia yang lain, datanglah Kang Xiao Hang yang terus-menerus mencarinya tanpa lelah. Begitu menemukan Ko Aiji, gadis cantik itu langsung mengerut tuh. Engkau curang to aku, masakan engkau bersembunyi sepanjang malam dan terus membiarkanku mencarimu kemana-mana, benar-benar keterlaluan engkau ini, baru sehari jadi to aku sudah tega meninggalkan adikmu sampai kebingungan begini, suara. Dan nada bicara Kang Xiao Hang benar-benar terdengar kesal dan merajuk, hingga membuat Ko Aiji menjadi kasihan. Apalagi ketika melihat wajah gadis itu yang begitu kuyuh dan bagai kurang istirahat, atau seperti sedang merasa sangat tertekan. Karena itu, Ko Aiji kemudian menggapainya, memanggilnya mendekat dan berkata kepadanya dalam nada suara yang halus dan menyayang. Ah cecah, engkau toh sudah menemukan aku malam ini adikku, masa wajahmu akan terus gelap seperti itu? Wajah semasam itu membuatmu menjadi jelek, dan kecantikanmu berkurang drastis. Tapi, ngomong-ngomong, apakah hengka sudah bisa dan sudah cukup sempurna mempelajari ilmu silat yang kuajarkan kepadamu berapa waktu lalu itu? Jangankan sempurna, melatihnya lagi pun sudah tidak mampu ku lakukan. Habis, engkau sebagai kakak sepertinya kurang bertanggung jawab dan membiarkan aku sendirian mencarimu terus-menerus selama dua hari ini. Entah sembunyi di mana toh aku selama ini rajuk siowhong. Ah cecah, baiklah adikku, sekarang aku sudah berada di sini. Nah, siapa lagi yang akan berani mengganggumu? Coba, siapa? Ko Aiji mencoba melucu dan inginnya membuat siowhong tersenyum. Dan dia memang berhasil, terutama ketika siowhong kemudian bertanya. Tapi, tadi aku bertemu dua orang sahabatmu, seorang agak dogol begitu, tetapi setelah bertarung sebentar, langsung aku tahu kalau dia berhati amat baik dan juga sangat hebat. Tapi apa benar mereka berdua temanmu toh aku pertanyaan yang langsung membuat ko Aiji paham jika siowhong sudah bertemu dengan dua sutitnya yang baru datang, bun syokhan dan bun kuasyang. Dia jadi ingin tahu seperti apa jumpa mereka tadi. Aceh, bun syokhan dan bun kuasyang, kedua sutitku, mereka adalah murid dari toa suhengku atau murid keponakan toa komu ini. Sebagai murid dari toa suhengku, tentu saja mereka menghormatiku, tetapi karena umur kami memang berdekatan, maka sering, terutama kuasyang, memanggilku dengan namaku belaka. Tetapi, pada dasarnya, mereka berdua adalah orang-orang baik, dan orang-orang yang layak untuk engkau jadikan sahabat. Aku ingin berteman baik dengan saudara bun kuasyang, dia sangat lucu juga terlihat sangat baik dan amat setia kawan. Lain, kali engkau haru mintakan dia menjadi kawan ku toa ko, harus bisa ya? Pastilah bisa, apa yang mampu ku lakukan, pasti akan ku lakukan untukmu adikku. Nah, sekarang, bagaimana dengan ilmu hebat yang sudah ku turunkan kepadamu beberapa waktu yang lalu itu? Serta juga bagaimana dengan latihan iwakangmu? Apakah sudah mengalami kemajuan yang cukup memadai selama dua hari terakhir ini? Tanya ko Aiji berubah serius. Rasanya kemajuan iwakangku tergantung latihan mengelola semangatku, dan itu soalnya, berhubung karena semangat sedang kurang baik selama dua hari terakhir, maka latihanku terhitung ambur adul dan kurang mengalami kemajuan. Maafkan aku koko, Kang Xiaohang menjawab dengan sangat jujur dan polos, karena memang begitulah keadaannya dua hari terakhir. Acik, sayang sekali. Padahal, sesungguhnya kekuatan dalam tubuhmu sudah cukup untuk membuatmu sanggup menandingi seorang tokoh sekelas Mohwe Ehud. Sebetulnya menurut pengelihatanku, engkau bakalan butuh setahun untuk dapat membaurkan iwakang itu ke dalam tantianmu sendiri dan memeliharanya untuk memperkuat iwakangmu sendiri. Setelah setahun, tanggung engkau mampu serta dapat mengimbangimu. Hwe Ehud. Mungkin bahkan bisa sampai mengalahkannya. Tetapi syaratnya, engkau harus sangat tekun dan ulet jika ingin mendapat hasil yang hebat dan besar, adikku, nasihat koko Aijang dengan penuh sayang memandang dan menasehati Xiaohang. Baiklah, malam ini kebetulan aku sedang sangat bersemangat to aku, bolehkah aku berlatih bersamamu di sini tanya dan pintasi nakal, yang langsung diiakan oleh koko Aiji setelah melihat sinar metu adiknya yang memang sedang senang. Baiklah, tetapi jangan mengganggu ku, sebab ada beberapa hal yang juga ingin ku lakukan dan ku dalami malam ini. Baik, siap to aku, tetapi, menjelang pagi engkau harus melihat ku memainkan ilmu warisanmu yang tiga jurus itu. Baik, begitu juga baik adikku. Dan keduanya pun segera tenggelam dalam aktivitas berbeda. Jika koko Aiji saat itu melanjutkan pendalamannya atas rahasia lain barisan peninggalan suhunya, maka si gadis tenggelam dalam melatih menyatukan semangat menampung hawa, dan khususnya di bagian menguatkan organ-organ tubuhnya. Mereka berdua terlihat sedang bekerja keras, dan keduanya memang sama-sama ulet dalam mengejar dan mengerjakan sesuatu. Karena itu, tidak aheran jika mereka melakukan pekerjaan itu dalam posisi yang sama selama beberapa jam, bahkan sampai menjelang subuh. Adalah Xiaohang yang tergugah terlebih dahulu karena dia mendengar ayam yang berkokok dari halaman Tian Chongpei. Tanda bahwa hari akan mulai terang. Dan dia ingat dengan melatih ilmu yang satunya. Begitulah, menjelang pagi, mereka selesai berlatih dan koko Aiji menyudahi latihan dengan adiknya Xiaohang dan kemudian berpisah karena dia harus menemui sesama saudara seperguruannya. Dia memilih pagi itu untuk menyampaikan bahwa suhu mereka sudah meninggal, meski kabar itu hanya setengah benar saja. Tapi, dia memang harus melakukannya sebagaimana amanat dari Bu In Sin Leong suhunya itu. Dan pagi ini dia merasa sudah tepat, sebab bila menunggu lebih lama rasanya kurang layak dan pantas. Sebagai mana bisa ditebak, mereka semua serentak terlihat menjadi amat sedih, tetapi sekaligus tenang karena memang mereka tahu, Bu In Sin Leong, suhu dan orang tua mereka sudah berusia teramat lanjut. Sudah melampaui angka seratus tahun usianya. Karenanya, meski bersedih dengan perpisahan itu, tetapi, mereka merasa menjadi jauh lebih tenang dan sekaligus berjanji untuk menuntaskan pesan-pesan terakhir seng suhu. Malam itu mereka memutuskan untuk tidak berlatih tetapi akan berada di Gua Pertapaan untuk melakukan penghormatan terakhir kepada suhu mereka itu. Sementara upacara penghormatan terakhir, mereka putuskan akan nanti dilakukan setelah pertarungan di Pek In San. Sementara itu, Ko Aiji sendiri sudah memberitahu dan berpesan kepada adiknya, Kang Xiao Hang bahwa malam itu dia tidak akan kemana-mana, dia harus bersama semua saudara seperguruannya. Bahwa dia dan semua saudara seperguruannya sedang berhalangan dan dia pun tidak akan berlatih karena ada suasana duka bagi perguruan mereka, tanpa memberitahukan secara detail suasana duka seperti apa. Kang Xiao Hang maklum saja dan mereka berdua berjanji untuk berlatih kembali keesokan harinya. Setelah memberitahu Xiao Hang, Ko Aiji kembali bergabung dengan semua saudara seperguruannya dan berada serta bertahan dalam gua suhu mereka hingga malam. Lewat tengah malam Ko Aiji merasa agak kurang tenang dalam gua tersebut dan akhirnya memutuskan keluar. Toh masa kabung mereka sehari sudah melampaui batas, karena hari sudah berganti. Berpikir demikian, Ko Aiji kemudian memasuki barisan. Pemingung Sukma dan semakin lama dia semakin mantap dan Tahu untuk tidak menghentak barisan itu ketika masuk ke dalamnya. Dengan tenang dan tanpa diburu-buru, Ko Aiji membentuk satu ruang rahasia dalam barisan itu menurut yang diajarkan suhunya. Ruang yang dibentuknya itu adalah yang paling rahasia dan baru mulai dipahaminya terakhir dalam barisan. Kenapa dia melatih dan membentuknya lagi terutama karena selain membuatnya lebih paham, juga dia dapat mengontrol seantara barisan dari dalam ruang rahasia itu. Masalahnya, dia baru dapat mengontrol setengah bagian dari barisan besar itu dan masih perlu lebih mendalami rahasia-rahasia yang ditinggalkan suhunya. Tetapi, mengontrol setengahnya saja sudah cukup hebat buatnya, karena itu dia menjadi senang berada dalamnya. Tetapi, malam itu dia tidak ingin mencari dan berlatih, hanya ingin menenangkan hatinya karena dalam ruang itu, dia dapat melihat dunia luar berbeda dengan ruang lainnya. Karena itu Ko Aiji mulai bersiap untuk mulai meregangkan tubuhnya dan memulai sama dinya lagi. Tetapi, dia terkejut ketika dapat menangkap adanya dua orang yang lain di sudut yang baru saja terbuka untuk dapat dikontrolnya dengan leluasa. Lebih kaget lagi, karena keduanya adalah orang yang dikenalnya, terutama sang gadis yang ternyata adalah Kang Xiao Hong. Sekali ini, dia tidak datang sendirian, melainkan datang dengan neneknya, nenek Hua Hun, istri dari penguasa lembah cemara. Tetapi, untuk apa dia berada dalam barisan ini bersama neneknya Hua Hun? Dan aneh, mereka berdua terlihat sedang berbisik-bisik, berdebat mentah apa yang sedang mereka perdebatkan. Ada apa gerangan? Ko Aiji merasa keheranan, mengapa baru sekarang mereka berdua berada dalam barisan? Dan untuk apa pula mereka berada dalam barisan dan berbicara dengan kero dan gaya yang agak rahasia itu? Tetapi karena memang bukan karakternya ngintip orang yang sedang bicara secara rahasia, maka Ko Aiji pun kemudian berdiam diri dan akhirnya mulai melakukan samadhi. Tetapi, ketika dia memulai samadinya, ternyata dia justru sudah memiliki kemampuan yang dapat mengontrol semua isi barisan yang sudah dapat terbuka lewat kemampuannya tadi. Selakanya, di luar kemauannya, dia mampu mengetahui semua yang sedang terjadi dalam barisan pada saat itu. Termasuk mendengar apa yang sedang dipercakapkan secara rahasia oleh Kang Xiao Hong dan orang di depannya. Nenek Hua Hun, istri penguasa lembah cemara. Meskipun sebenarnya, Ko Aiji sendiri baru menyadari bahwa untuk mengetahui aktivitas seantro barisan dan mengontrol semua sisi dari barisan, hanya dapat dia lakukan melalui meditasi ataupun melalui samadhi. Satu penemuan baru melengkapi apa yang sudah dia pahami dan ketahui selama berapa hari terakhir ini. Jelas Samad mengembirakannya. Tapi tunggu, ada yang mengejutkannya dan tidak diduganya sama sekali. Karena dia kemudian ternyata dapat ikut mendengar percakapan Xiao Hong dengan neneknya Hua Hun. Dia menjadi tidak enak sendiri dengan apa yang terjadi, tetapi dia sulit untuk tidak mengikutinya kecuali melepas samadinya. Dan memang dia berniat untuk menyelesaikan samadinya, kurang enak mengintip pembicaraan orang. Dan orang itu adik angkatnya sendiri. Tetapi, belum lagi sempat melepas kemampuannya mengintip pembicaraan orang, tiba-tiba dia mendengar desisan lirih Kang Xiao Hong. Sebuah nada berbicara yang kurang puas, tidak senang dan pastilah suasana hati Seng adik gelisah, putus asa dan tidak tenang. Dia mendengar suara lirih namun terdengar amat jelas di telinganya. Tidak nenek, Hang Ji tidak akan mau untuk sampai mengkhianati Tian Chong Pei, tidak akan mau sampai mengkhianati Ko Ai Jito aku. Karena dia sudah menjadi kakak angkatku dan kami sudah angkat sumpah menjadi kakak dan adik bersama-sama, akan saling menjaga dan saling menyayangi sebagai kakak dan adik. Tidak, tidak akan Hang Ji mengkhianatinya dengan care seperti itu. Engkau tidak akan mengkhianatinya cucuku, engkau hanya membalaskan dendam gua kongmu sendiri, itu saja yang engkau tanamkan dalam hatimu dan selebihnya bukan lagi engkau yang mengerjakannya, terdengar bujukan Hua Hun si nenek yang membuat Xiao Hong tersentak. Apalagi namanya jika bukan pengkhianatan atas persaudara anek. Ko Ai Ji itu memperlakukan dan menganggapku seperti adiknya sendiri, dia menyayangiku. Dan kecuali nenek dan adik bun, tidak ada yang menyayangi dan menganggapku di lembah cemara. Saat aku memiliki kakak sendiri, nenek menyuruh Hang Ji untuk memasukkan musuh dan memusnahkan Tian Chong Pei demi dendam gua kongku. Dan yang anehnya bahkan gua kongku itu justru tidak menaruh dendam dan tidaklah memusuhi Tian Chong Pei. Nenek keliru, gua kong tidaklah membenci Bu Ainsin Leong dan semua keturunannya. Apa yang nenek ingin lakukan sungguh amat tidak masuk di akalku, karena itu nek, sekali lagi, tidak. Hang Ji tidak bersedia, tolak Xiao Hong dan ini membuat Ko Ai Ji menjadi sangat penasaran. Astaga, Tian Chong Pei ternyata sudah kemasukan musuh. Sungguh celaka, desisnya dalam hati. Sungguh dia tidak menyangka, di luar dugaannya jika Xiao Hong dan nenek Hawa Hun ternyata berasal dari pihak musuh. HMM, jadi engkau tidak mau membantu nenekmu? Tidak mau membantu leluhur perguruanmu? Tidak mau mendengar perintah nenekmu ingin lagi? HMM, bagus sekali perbuatanmu itu Xiao Hong. Engkau bahkan lupa, bahwa jika bukan karena nenekmu ini, engkau tidak akan menjadi siapa-siapa dan begitu bertemu Ko Ai Ji selama beberapa hari, pemuda yang juga setengah tak genah itu, engkau sekarang lebih memilihnya ketimbang nenekmu. Dan, ECH, jangan-jangan malah engkau jatuh cinta kepada pemuda tak genah itu ya. Jika terdengar desis tajam dan penuh tekanan dalam suara si nenek, bahkan Ko Ai Ji sampai bergidik dan sedikit marah dengan nada dan tekanan suara nenek Hawa Hun yang tidak pada tempatnya itu. Tapi kejadian selanjutnya membuat Ko Ai Ji semakin memahami dan mengerti apa yang sedang terjadi antara nenek dan cucu yang sepertinya berbeda perangai itu. Dan, dia semakin menyayangi adik angkatnya yang memiliki budi dan perangai yang baik, sesuai dengan pandangan dan pijakannya. Bahkan, jelas sekali adiknya itu membela dia dan membela nama baiknya. Nek, jangan menghina kakakku. Jika dia pemuda tidak genah, maka pastilah akanku ketahui dari sinar matanya, tetapi dia tidak pernah bersikap tidak sopan kepada Hang Ji. Dia sama sekali tidak pernah mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia pemuda gagah yang sopan dan berkepandaian tinggi. Sangat menghormatiku, juga menjagaku sebagai adiknya. Bahkan juga layak jika Hang Ji jatuh cinta kepadanya, tapi tidak, dia jauh lebih cocok menjadi kakakku. Hang Ji menyayanginya sebagai kakak dan tidak mengharap dia menjadi suamiku. Kauai Ji mau tidak mau menjadi lebih sayang kepada adik angkatnya yang malah rela melawan neneknya sendiri untuk melindunginya, menjaga nama baiknya. Sungguh dia menjadi amat terharu. Rasa sayangnya kepada Hang Ji menjadi semakin tebal karena apa yang dia dengar malam iau. Baiklah, jika engkau tidak mau membantu nenekmu, lebih baik setelah semua ini engkau kembali ke lembah cemara saja. Biarkan nenekmu melakukan pekerjaan ini sendirian dasar. Punya cucu tak tahu diuntung berkata demikian, dalam emosi. Dan marahnya, nenek Hua Hun kemudian berlalu, dan caranya mengakali barisan sungguh luar biasa. Benar kata Xiao Hong, nenek itu memang amat mahir dengan ilmu barisan. Sungguh berbahaya desis Kauai Ji mengiringi langkah nenek Hua Hun yang berlalu dari dalam barisan. Kauai Ji melihat keadaan Kang Xiao Hong yang galau dan gelisah. Meski gadis itu berusaha memusatkan perhatian dan berlatih, tetapi nyaris tidak ada satupun yang dilakukannya dengan care yang baik. Untung saja Kauai Ji tahu, bahwa serangan ketian Chong San kelihatannya baru mulai dirancang dan belum lagi dilakukan. Dia sama sekali tidak mau mendesak dan memaksa Xiao Hong tetapi akan berusaha membuatnya berbicara secara sukarela, tanpa tekanan. Dengan pikiran itu, Kauai Ji kemudian memusatkan perhatiannya dan menjelang subuh dia kembali ke gua, setelah melihat Kang Xiao Hong juga sudah tidak berada dalam barisan itu lagi, sudah keluar entah kapan. Setelah berlatih pagi itu dan Kauai Ji melihat betapa barisan pembingung Sukma yang dibentuk ketujuh saudara seperguruannya mengalami kemajuan pesat. Sudah mampu bergerak bersama, memainkan peranan masing-masing, dan terpenting dia merasakan pengaruh mujijatnya bertambah kuat dan kental. Bahkan ketika dia mencoba memasuki barisan itu, dia merasa gelombang serangannya mulai terasa membahayakan, tetapi masih belum cukup konsisten, alias masih timbul tenggelam. Setelah Husai berlatih, mereka pun semua sesama saudara seperguruan berbincang-bincang santai dan melepas lelah. Tapi Kauai Ji memulainya. Para Suheng dan Suci, terutama Chit Suheng, Tian Chong Pei sudah kesusupan musuh tanpa kita sadari. Xiao Su Te, apa maksudmu? Cuying Lu nampak penasaran. Meski masih dapat menahan diri dan juga emosinya. Tetapi saat itu, bukan hanya Cuying Lun, semua saudara seperguruannya, terutama Tek Ui Sinkai sebagai Beng Cu Tionggoan, kaget bukan buatan dan memandang Kauai Ji meminta penjelasan lebih rinci dan jelas. Kauai Ji tentu saja sangat maklum, termasuk memaklumi reaksi dari Cuying Lun sebagai cuan rumah di Tian Chong San, maupun reaksi Sam Suhengnya yang juga adalah pemimpin melawan musuh. Chit Suheng, salah satu atau dua dari rombongan lembah cemara ternyata punya kaitan dengan musuh perguruan kita. Siapa musuh perguruan itu, masih belum ku pahami secara lebih jelas, tetapi akan dapat ku ketahui dalam waktu dekat. Yang pasti, mereka menguasai ilmu barisan melampaui kita masing-masing, dan akan menyerbu masuk beberapa waktu ke depan. Semua kini terdiam. Pikiran mereka masing-masing menerawang, termasuk Cuying Lun yang masih sangat penasaran karena juga menyangkut dengan keluarganya, tepatnya keluarga istrinya, keluarga dari lembah cemara. Terdengar dia kemudian bertanya kembali dengan nada suara lebih serius. Chit Suheng, bagaimana engkau mengetahui rahasia ini dan siapa gerangan dari lembah cemara yang terlibat? Chit Suheng, bolehkah Tecu meminta agar ini menjadi rahasia di antara kita sesama saudara seperguruan saja karena sejauh ini baru satu atau dua orang yang bisa dan dapat ku ketahui, lainnya sama sekali belum.